Firman ku, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku Hari ini adalah hari Sabtu dalam pekan ke-14 dalam tahun liturgi gereja Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai dengan ayat 33 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuanya Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuanya Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup Yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang Dan apa yang divisikan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak bapamu Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang di surga Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia Aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga Demikianlah sabda Tuhan Dukungan, peneguhan serta motivasi penting bagi orang yang akan menghadapi tantangan berat dan beresiko tinggi Seperti seorang panglima tentara memberi semangat, dukungan, dan dorongan kepada para tentara yang akan berangkat ke medan perjuangan Demikian juga Yesus dalam Injil hari ini Memberi dukungan dan peneguhan kepada murid-murid yang akan diutusnya Yesus mengatakan supaya mereka tidak usah cemas dan takut menghadapi penganiayaan Ada tiga hal yang menjadi alasan kenapa tidak perlu takut dan cemas Alasan yang pertama yakni Kerajaan Allah akan dimaklumkan Yang kedua Kehidupan sejati berada di tangan Allah Dan yang ketiga Allah selalu melindungi karena mereka berharga di hadapan Tuhan Dengan demikian Yesus menanamkan semangat martiria kepada para murid supaya mereka rela menyerahkan dan mengorbankan segalanya demi iman Bila kita membaca sejarah gereja Maka kita akan menemukan begitu banyak orang yang rela mati untuk membela iman Gereja kita bahkan dibangun di atas darah para martir yang tidak terhitung jumlahnya Perkembangan gereja kita tidak lepas dari perjuangan dan nyawa mereka Dari pihak kita pun dituntut hal yang sama Giliran kita telah tiba Kita harus meneruskan perjuangan mereka Perkembangan masa depan gereja sekarang berada di pundak kita Apakah kita bersedia? Apa yang harus Anda buat hari ini? Demikianlah bacaan Injil hari ini Sesuai dengan penanggalan liturgi gereja Dan permenungan singkat atas sabda Tuhan itu Semoga iman kita semakin diteguhkan Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terima kasih.